Sejak kemarin di Dewan Pers, BW sudah menyampaikan sikap ya. Pertama, tidak ingin agar pasal-pasal yang dianggap merugikan kemerdekaan pers itu masih ada di dalam rancangan undang-undang ini. Yang kami prihatinkan itu sebetulnya ada dua ya. Pertama adalah mengenai jurnal sumber investigasi. Yang kedua nanti sengketa kewenangan dalam penanganan kena dua. Jadi apalagi saya kan di Dewan Pers ini juga tahu betul bahwa penanganan sengketa pers itu selama ini bagus. Sangat objektif, independen, tidak terpengaruh. Karena apa? Karena Dewan Pers ini dipilih oleh masyarakat pers. Sementara kalau kita tahu bukan apa ya. KP ini kan fit and proper test di DPR ya. Jadi ada nuansa-nuansa politis di dalamnya. Sehingga memang kalau nanti ada, kalau masih seperti ini pasalnya akan ada sengketa kewenangan. Nah ini yang menurut kami sebaiknya dicabut di dalam rancangan undang-undang ini. Kalau melihat prosesnya, proses persidangan, ini sulit untuk diubah lagi yang krusil-krusil. Jadi tadi seperti juga kemarin di acara Dewan Pers, di dalam acara IGT ini, semua teman-teman menganggap bahwa perlu ada perbaikan yang besar dalam pasal-pasal yang sekarang benar-benar di acuan di RU. Kemudian kalau bisa ya ditunda karena semakin melibatkan banyak pihak, ini akan semakin baik. Terima kasih telah menonton!